Halo, Assalamualaikum teman-teman Oke, saya semangat banget ini ya Berangkat kerja Mau sharing sedikit ke teman-teman Jadi kemarin sudah Karena channel ini sudah mulai aktif lagi Sudah mulai sharing-sharing lagi Dengan metode yang lebih Simple ya Jadi apapun yang ada Apapun yang saya rekam, saya up gitu ke teman-teman Semoga berkenan Dengan kualitasnya Gini teman-teman, kemarin ada yang Tanya, proses Pendaftaran Indibis seperti apa Nah, ini saya bahas pelan-pelan ya Jadi yang pertama teman-teman Untuk proses pendaftaran Indibis Itu Teman-teman harus menyiapkan beberapa Persaratan, yang pertama Foto KTP Kemudian yang kedua Foto KTP Dan orangnya, selfie Tidak boleh pakai masker Jadi kelihatan jelas orangnya KTP-nya dikelihatkan seperti itu Kemudian NPWP jika ada Kalau tidak ada Bisa diganti dengan foto usaha yang jelas Jadi full usaha kelihatan Kalau bisa ada bannernya Jadi lebih valid Fungsinya Nanti teman-teman akan Dikonfirmasi oleh Call center pusat 1550 Jadi Untuk konfirmasi apakah benar-benar Punya usaha Apakah benar-benar Pemiliknya Atau penanggung jawabnya Kayak gitu Kemudian jika lembaga Jika sekolah Juga seperti itu Apakah benar Penanggung jawab sekolahnya Apakah benar Fotonya Benar-benar Foto sekolah Jadi untuk Konfirmasi aja Untuk dicek aja Kevalitan datanya Kayak gitu Kemudian lain-lain Yang perlu disiapkan Email Email ya Email nanti untuk Penagihan Bisa Kemudian untuk Kirim link ya Kirim link Ketika ada Kebutuhan untuk pengiriman link Dan perlu upload sesuatu Disitu Email itu sangat penting Jadi harus email aktif Kemudian Telepon Teleponnya harus Telepon seluler Bisa ditelepon seluler Karena kaitannya dengan Nanti ditelepon oleh Call center ya Harus benar-benar aktif Dan yang perlu di note Ketika teman-teman Sudah Melakukan Registrasi Artinya sudah Memberikan beberapa Persaratan Dan sudah di input oleh Tim telekomnya Orang telekomnya Salesnya gitu ya Nanti teman-teman Harus Standby Untuk terima Telepon Karena telepon tersebut itu Random ya Bisa 10 menit Setelah Di input Bisa 2 jam Setelah di input Jadi Teman-teman harus Standby Untuk nerima Telepon Kalau gak Keangkat Nanti Biasanya Harus Ditelepon ulang Diajukan untuk Penelponan ulang Jadi gak bisa Ditelepon balik Karena call center Nah itu Selain email Alamat lengkap Alamat lengkap Kemudian Titik koordinat Juga penting Fungsinya Titik koordinat ini Nanti Untuk Validasi Lokasi Kalau bisa Titik koordinat Karena itu Pasti titiknya Di situ Untuk validasi ODP Jaringannya ada Atau enggak Koordinatnya Di situ Fungsi koordinat Itu Jadi koordinat Sudah Email sudah Alamat lengkap Sudah Ya itu saja Teman-teman Untuk Proses Pendaftaran Indibis Simple Teman-teman Hanya perlu Di rumah saja Bisa dikirimkan Melalui Whatsapp Gitu ya Kalau ke Arisa Channel Juga bisa Jadi Kebetulan sekali Arisa Channel ini Bisa Pasang Indihome Di seluruh Indonesia Jadi nanti Tetap kita bantu Yang penting Usahanya Benar-benar ada Real usaha Nanti Kita upayakan Bisa terpasang Selagi Jaringannya Masih ada Oke Jadi itu ya Teman-teman Semoga Bisa menjawab Jangan lupa Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena Gratis ya Kemudian Insya Allah Kontennya ini Walaupun cuma sharing-sharing Cerita-cerita Tapi Niatnya bagus ya Insya Allah Daging semua Memberikan informasi Ke teman-teman semuanya Oke Sekali lagi Saya terima kasih Sehat selalu Bahagia selalu Cuan selalu ya Bisnisnya Sampai jumpa Good day Good day